Laptop gaming ini pake 12-gen Intel Core i7 prosesor plus GPU RTX 3050 dan harganya Rp 17 jutaan aja, terjangkau kan? Kenal ini, Asus TUFDAS F15 dengan kode SKU FX517ZC Nah di harga segitu jelas menarik ya, tapi apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja kita review Oke, sebelum kita review, kita cek-cek dulu spek sheet dan harga dari Asus TUFDAS F15 FX517ZC Seri Asus TUFDAS F15 ini punya desain bodi yang slim, ringan dan warnanya simple banget Saya pilih yang warna putih karena keliatan minimalis Nah di sini, logo TUF juga sekarang ditempatkan di sudut, sehingga negative space covernya lumayan luas ya Nah di bagian layarnya ini ada tonjolan yang bisa digunakan buat buka layar Tonjolan ini juga punya fungsi lain, yaitu untuk menempatkan webcam dan sensor-sensor lainnya Nah ini keseluruhan desain bodinya plastik ya, tapi laptop ini punya build quality body yang kokoh Untuk rubber fit di bagian bawahnya, didesain cukup unik, membentuk airflow yang maksimal ketika laptop ditempatkan di atas meja Nah begitu dibuka, bagian frame layar dan keyboardnya berwarna hitam Nah frame layarnya ini tipis banget, sehingga screen to body ratio-nya jadi lebih luas Jadi walaupun layarnya 15,6 inch, tapi laptop ini cukup compact ya Keyboardnya sendiri pakai full size keyboard dengan 6 key di bagian kanan Nih tombol WISD-nya dicetap berwarna putih biar keliatan beda Jadi gamer newbie bisa gampang ya nemuin tombol ini pas main game Keyboard laptop ini juga punya backlight warna putih yang bisa diatur kecerahannya hingga 3 level Nah backlight-nya ini bisa diatur juga dengan mode aura Bisa diganti dengan mode static, breathing atau strobing Nah yang saya suka juga dari keyboardnya, posisi tombol power, tombol multimedia dan shortcut ke armory crate-nya terpisah ya Dan tombol enter di 6K-nya bisa berfungsi juga sebagai shortcut untuk kalkulator Experience ngetik pakai keyboardnya juga nyaman, travel key distance-nya pas dan jarak antar key lumayan renggang Tombol arrow-nya emang agak kecil sih, tapi masih aman kok dan jarang mistype Ukuran touchpad-nya juga cukup besar ya, buat dipakai browsing atau kerja tanpa mouse ini cukup nyaman Oh iya, di touchpad-nya ini juga ada logo TUF ya, buat keren-kerenan aja sih karena nggak ada fungsinya Nah sekarang kita lanjut bahas mengenai port-nya Buat laptop gaming, XS TUF Dash ini punya port yang cukup banyak ya Dan saya suka nih dengan penempatan port-nya Di bagian kanannya ini hanya ada 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan port lainnya ada di bagian kiri Terdapat power connector, RJ45, LAN port, HDMI 2.0 port, 1 port Thunderbolt 4 yang mendukung DisplayPort 1 port USB Type-C yang juga mendukung fitur DisplayPort, Power Deliver Charging dan G-Sync Dan terdapat juga 1 USB Type-A 3.2 serta 3.5mm Audi jack combo Penempatan port yang minim di bagian kanan oke banget ya, jadi nggak ngeganggu pas main game pakai mouse Adanya 2 port USB Type-C dengan dukungan Thunderbolt port di salah satu port-nya juga bikin nyaman Karena pas satu port kita pakai buat multi-port kayak gini, masih tersedia satu port kosong untuk keperluan lain Oke, kita lanjut bahas layarnya Karena ini laptop gaming, jadi prioritas jelas ada di refresh rate layar yang tinggi Layar Asus TUF Dash F15 ini pakai panel IPS dengan resolusi Full HD Refresh rate layarnya mendukung hingga 144Hz Kepadatan pikselnya 141px per inch dengan kecerahan rata-rata di 250 nits Kalau butuh layar yang akurat untuk kebutuhan desain dan editing, laptop ini bisa dibilang bukan pilihan yang terbaik ya Karena tingkat akurasi warnanya hanya mencakup 62,5% sRGB Tapi buat dipakai main game, layarnya masih sangat nyaman, apalagi dipakai main game FPS kayak CSGO atau PUBG Nggak berasa ada flicker sama sekali dan dengan fitur Ray Tracing dari GPU-nya, tampilan di beberapa game yang mendukung fitur Ray Tracing terlihat lebih real Di bagian atas layarnya ada HD webcam dan microphone yang mendukung AI noise cancelling teknologi Oke, sekarang kita cobain langsung untuk webcam-nya Oke gadget lover, jadi ini adalah hasil perekaman video menggunakan webcam dari Asus TUF Dash F15 Gimana menurut kalian mengenai kualitas video dan microphone-nya? Oke nggak? Untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan dual stereo speaker yang didukung dengan Dolby Atmos Audio dengan Hi-Res Certification Jadi audionya cukup penceng pas dipakai main game Oke, sekarang kita coba ya kualitas dari audionya Kita coba style musik Nah, tapi yang paling jadi favorit dari Asus TUF Dash F15 ini adalah performanya Di harga 17 jutaan, laptop ini sudah ditenagai dengan 12-gen Intel Core Processor Generasi terbaru dari Intel ini punya performa yang maksimal Karena menggunakan inti core tercepat untuk memaksimalkan frame rate saat bermain game Dan juga inti core lebih banyak untuk tugas paralel seperti rendering 3D Nah, chipset ini juga memiliki up to 14 core dan 20th rate ya dengan frekuensi hingga 5 GHz Jadi performanya memang meningkat signifikan dari segi single core dan multi core-nya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya Nah, perpaduan antara performance core dan efficiency core selain meningkatkan kinerja performa gaming ataupun editing Tapi juga bisa mengurangi konsumsi daya dengan menjalankan secara terpisah untuk background aplikasinya Chipset Intel Gen 12 Alder Lake ini juga mendukung fitur terbaru seperti dukungan memori DDR5 hingga 5200 MHz Tapi, laptop ini juga masih mendukung DDR4 Nah, chipset ini juga mendukung PCI Gen 5.0 yang super kencang dengan konektivitas Wi-Fi yang lebih stabil dengan dukungan Wi-Fi 6A terbaru Oke, langsung aja kita jajal ya performa dari Intel Gen 12 di laptop Asus TUF Dash F15 ini Dari hasil uji benchmark-nya, laptop ini bisa hasilin skor yang cukup tinggi di SignBench R23 terutama untuk skor single core-nya Dengan SignBench R15, skor CPU-nya ada di kisaran 2036 dan OpenGL-nya di 218 fps Dengan PCMark, overall skor-nya bisa mencapai angka 6.879 dan dengan 3DMark Time Spy bisa menyentuh angka di atas 5.500 poin Nah, saat saya tes main Dota 2 di setting rata kanan, game bisa dimainkan dengan stabil ya di rata-rata 120 fps Dan experience gaming-nya beneran smooth banget Di game CSGO, fps bisa stabil di atas 150 fps Dan untuk game PUBG, fps stabil di atas 80 fps untuk setting grafis ultra Nah, selain buat gaming, laptop ini juga cukup powerful buat editing ya Untuk video di Gadget Empire, biasanya saya capture footage 4K dan untuk editing dan output-nya menggunakan resolusi Full HD Editing yang kompleks dengan durasi video 10 menit bisa dengan lancar di aplikasi Premiere Pro Proses encoding-nya cepat, video 10 menit cuma butuh waktu sekitar 15 menit aja Nah, laptop ini juga udah dilengkapi dengan 84 blade, arcflow fans, dan 4 fan outlet sehingga peninginannya cukup maksimal Dipakai di mode turbo sejaman masih cukup nyaman ya, agak hangat sih, tapi nggak mengganggu saat main game atau ngedit video Nah, laptop Asus Tafdesk ini punya baterai 53Wh Dari pengujian video streaming via wifi dengan brightness 70%, volume 30%, dan mode performance, laptop ini bisa bertahan di kisaran 2 jam Nah, di paket pembeliannya, kita juga udah dapetin adapter charger yang mendukung fast charging Dan laptop ini juga udah support power delivery charging melalui port USB Type-C-nya Di paket pembeliannya, selain kita udah dapetin Windows 11 Home SL Kita juga udah dapetin langsung Microsoft Office Home Student 2021 yang bisa kita gunakan secara permanen Overall, di harga 17 jutaan, jelas laptop ini jadi rekomendasi Kalau kalian cari performa yang kenceng dari prosesor Intel Core i7 Gen 12 terbaru dan GPU RTX 3050 Portnya lengkap ya, dengan adanya Thunderbolt 4 port jadi nilai plus Desain laptopnya simple, backlight keyboardnya bukan RGB Dan laptop ini masih terbilang compact dan slim untuk sebuah laptop gaming dengan ukuran layar 15,6 inch Nah, kalau menurut kalian gimana? Di harga 17 jutaan, apakah laptop ini sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai laptop Asus TUFDAS 15 ini Kritik, saran, dan masukan untuk channel Youtube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video review berikutnya Sub indo by broth3rmax